Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tanggerang. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbicara agak panjang terkait dengan pertanyaan banyak orang yang sebenarnya meminta penjelasan tentang bagaimana keluhan-keluhan psikosomatik itu bisa terjadi dan apakah memang itu dikaitkan dengan fungsi yang salah di otak kita. Dan sebelumnya saya ingin memperlihatkan adanya suatu dua buku dari The American Psychosomatic Society dan The Academy of Psychosomatic Medicine. Dua buku ini disarankan kepada dokter-dokter yang bergerak di bidang psikiatris psikosomatik. Maka daripada itu saya memakai baju I am a psychosomatician. Suatu panggilan buat dokter jiwa yang bergerak di bidang psikosomatik. Nah baju ini didapatkan oleh saya dari Noire Cloth. Noire Cloth ya di IG-nya boleh teman-teman cek bisa misalnya memesan tiga kata ya yang memang dia sengaja memang kata-kata yang harus dipesannya itu tidak terlalu banyak. Jadi ini custom made-nya buat teman-teman siapa yang mau silahkan merujuk ke IG-nya mereka, Instagram mereka di Noire Cloth. Nah kembali ke apa yang dimaksud dengan psikosomatik itu, tentunya teman-teman semua tahu bahwa masalah yang berkaitan dengan psikosomatik memang berkaitan dengan masalah mind and body ataupun pikiran dan juga tubuh kita ya. Kalau dibilang tuh body tuh tubuh kita. Makanya istilahnya psiko artinya kejiwaannya, psikologisnya soma artinya badannya. Namun perkembangan keilmuan kedokteran psikosomatik sekarang ini memang membuat kita menjadi lebih tahu bahwa sebenarnya apa yang terjadi dikaitkan dengan gangguan itu adanya di sistem sarap pusat. Nah pasien banyak nih yang bertanya kepada saya begini, dok kalau misalnya saya itu mengalami gangguan kejiwaan itu apakah bisa saya itu di periksa otaknya ya? Misalnya di CT scan atau di MRI dan apa kok dok hasilnya biasanya? Memang kalau untuk kasus-kasus seperti depresi, kemudian juga gangguan kecemasan, gangguan psikosomatik yang tidak ada dasar organiknya, biasanya bukan karena depresi akibat stroke, itu kita tidak akan lihat sesuatu yang berbeda di otak orang tersebut. Jadi ketika di MRI atau di CT scan tidak ada apa-apa tuh otaknya. Kalau demensia atau pikun penyakit itu beda, dia ada menciut biasanya otaknya. Kalau stroke juga ada hambatan atau ada perdarahan. Nah kalau untuk urusan yang berkaitan dengan masalah psikosomatik, memang tidak ada perbedaan. Di sistem sarap otak itu sendiri memang sangat berkaitan dengan berbagai macam kerja dari kimiawi otak atau neurotransmitter di otak. Misalnya yang teman-teman sering dengar dari saya adalah sistem serotonin, sistem dopamin, noradrenalin, atau yang lebih disingkat adrenalin saja. Nah ini yang sebenarnya saling berkaitan dan juga mempunyai peran dalam timbulnya gejala-gejala, gangguan suasana, perasaan, pikiran, dan perilaku pada seorang manusia. Teman-teman bisa perhatikan bahwa ketika kita senang dan ketika kita marah atau kita benci, kita rindu, dan apapun suasana perasaan kita, sebenarnya itu adalah kerja dari sistem kimiawi ini di otak kita. Jadi kalau misalnya sekarang sebagai seorang psikosometisien, saya suka bilang ke pasien bahwa kalau kita berbicara masalah kejiwaan itu bukan hanya berbicara tentang roh di otak kita atau misalnya kita berbicara tentang adanya masalah psikologis pikiran, karena sebenarnya kan pikiran dan perasaan itu sendiri adalah hasil dari kerja sistem syarab di otak kita. Kita boleh nggak punya ginjal satu. Hati kita cuma ada seperempat, kita masih bisa hidup. Tetapi kalau otak cuma setengah, kita nggak bisa hidup. Jadi istilahnya tubuh kita akan mengalami suatu perubahan dari sisi perilaku, perasaan, maupun pikiran. Makanya kalau ditanya tentang pengobatan, itu kok kelihatannya psikiatri itu sepertinya tidak mudah. Bagaimana? Karena saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana sistem syarab pusat otak itu bisa berkaitan satu sama lainnya di otak saja ya. Ini saling berkaitan. Serotoninnya meningkat, orang itu mengalami kebahagiaan. Tapi kalau terlalu meningkat, sampai manik, itu bisa jadi bahaya. Dopaminnya menurun, orang itu tidak ada keinginan atau tidak ada gairah. Dopaminnya ketinggian, dia bisa mengalami halusinasi dan delusi atau waham. Jadi kalau kita melihat memang saling berkaitan satu sama lainnya juga. Kondisi-kondisi dalam keadaan kehidupan di dalam ilmu, kedokteran jiwa. Khususnya di bidang psikosomatik. Nah, kalau di bidang psikosomatik, tentunya nanti akan banyak dipelajari juga tentang peran dari bagaimana sistem syarab pusat tadi yang sudah disebutkan, ada serotonin, dopamin, norepinefrin, atau noradrenalin, berhubungan juga dengan sistem-sistem organ di tubuh kita. Jadi teman-teman bisa bayangin, ini adalah buku psikosomatik pertama yang saya punya. Ini dari Lipincott William Wilkins, dari Michael Buhl Manfield. Jadi ini judulnya, The Psychosomatic Medicines. Ini buku yang sangat baik sekali. merupakan dasar buku awal pertama kita, Belajar Psikosomatik. Kemudian selanjutnya, pada tahun 2013, waktu Psychosomatic Medicines diresmikan sebagai salah satu subspesialis di Amerika secara resmi, ini buku keluaran dari The American Psychiatric Association. The American Psychiatric Association. Ini khusus berkaitan dengan bagaimana Psychosomatic Medicines itu punya kaitan dengan penyakit-penyakit lainnya. Bayangkan tebalnya segini bukunya, sedangkan ini buku Psychosomatic Medicines juga, yang awal, yang saya beli, sekitaran ini tahun 2007. 2007 ya, ini sorry, saya lihat dulu, supaya saya bisa perhatikan ini tahun pembuatannya. Karena nanti tahun ini, saya kebetulan beli buku baru lagi, ya nanti mungkin saya akan sharing buat teman-teman juga, yang mungkin menarik. Bukunya itu baru datang. Jadi, mudah-mudahan tahun ini, saya punya buku yang bisa ngebantu saya. Ini tahun 2006 diterbitkannya, yang ini 2013 ya. Jadi, saya selalu mencoba mengupdate ilmu saya, sebagai seorang Psychosomatician, untuk bisa membantu teman-teman, lebih baik lagi, di dalam bagaimana berproses. Tapi yang paling penting, memang yang harus diperhatikan, bahwa sebenarnya gejala-gejala gangguan, kejiwaan, termasuk gejala pikiran, perilaku dan perasaan kita, juga berhubungan dengan Psychosomatic, sebenarnya adalah sistem kerja sarap, yang saling sangat kompleks, berkaitan dengan sistem-sistem sarap yang lainnya. Dan ini perlu diperhatikan oleh teman-teman, bahwa bukanlah sesuatu yang mudah, untuk dipelajari, dan juga kadang-kadang menjadi, dilema sendiri dalam pengobatan. Kenapa kok, ada yang bisa cocok dengan obat ini, ada yang bisa cocok dengan obat yang ini. Karena ketika kita berkaitan dengan terapi, maka tiap orang beda-beda. Ada yang masalahnya berkaitan dengan serotonin, yang lebih banyak, ada yang dopaminnya lebih banyak. Nah, ini yang seringkali berkaitan satu sama lainnya. Mudah-mudahan, apa yang saya sampaikan berikut tadi, bisa bermanfaat untuk teman-teman, setidaknya untuk memberikan suasana, perasaan nyaman, yang mana bahwa, tahu nih, oh ternyata, penyakit ini tuh ada sebabnya. Penyakit psikosomatik, penyakit cemas, penyakit depresi, itu ada sebabnya. Walaupun di dalam ilmu kedokteran jiwa, kita lebih sering menyebutnya sebagai gangguan, daripada penyakit ya, seperti itu, gangguan depresi, gangguan cemas. Dan teman-teman tahu bahwa, mempelajari kaitannya dengan ini, lebih baik memang ada bimbingan, jadi jangan suka cari-cari informasi sendiri, yang membuat teman-teman juga bingung nantinya. Jadi kalau misalnya bingung, tanyakan saja ke dokternya, apa yang mesti dilakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berikut ini, bermanfaat, dan terima kasih sekali lagi, kepada Noire Cloth, yang telah memberikan baju ini kepada saya, untuk ditampilkan pada video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye. Sampai jumpa.